Balik keberita lainnya, pemerintah Kabupaten Karawang dan petugas imigrasi sidak pekerja asing di sejumlah perusahaan. Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari geram karena perusahaan tidak bisa menunjukkan dokumen resmi pekerja asing. Senin siang Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari mendadak datangi dua perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing. Di perusahaan suku cadang ini, ia temukan lima warga negara asing yang salah satu pekerjanya terlambat memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing intah. Ahmad geram, ia pun memeriksa sendiri dokumen-dokumen milik WNA tersebut. Tak puas, Ahmad sambangi salah satu hotel yang mempekerjakan WNA. Pihak hotel sempat menyembunyikan empat pekerja asing asal Jepang tersebut. Setelah diperiksa, empat WNA yang berprofesi sebagai manajer ini tidak bisa menunjukkan intah. Mereka pun digiring ke dinas tenaga kerja untuk dimintai keterangan. Jika dokumen tadi lengkapi, Ahmad tak segan mendeportasi para pekerja asing. Sepanjang yang bersangkutan ini untuk bisa memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah, masih kita berikan ampunan. Jika tidak bisa memperbaikinya, bagaimana Pak? Oh, kita kembalikan saja ke negaranya, deportasi saja, Pak. Jadi ada ancaman untuk deportasi? Ada. Kembalikan saja ke negaranya. Sidak ini akan terus dilakukan karena di Kabupaten Karawang terdapat lebih dari 2.000 tenaga kerja asing. Mereka merupakan sumber pendapatan asli daerah. Setiap tenaga kerja asing wajib membayar retribusi per tahun 15 juta rupiah. Iman Budiman melaporkan untuk NET.